Intro Sujud syukur dilakukan hanya di luar sholat Bahkan ulama mengatakan Seperti Sheikh Abdullah ibn Abdirrahman Bafadol Dalam kitabnya Muqaddima Hadramiyah Kalau sujud syukur dalam sholat, sholatnya batal Sujud syukur di dalam sholat, sholatnya batal Untuk pendapat sebagian ulama Jadi sujud di dalam sholat hanya bisa dilakukan Sujud sholat, sujud sahwi, dan sujud tilawah Sujud syukur dilakukan di luar sholat Satu kali sujud Sujud sholat dua kali sujud Sujud sahwi dua kali sujud Sujud tilawah satu kali sujud Sujud syukur satu kali sujud Kemudian Sujud tilawah ini Baik juga sujud syukur Dia syaratnya sama seperti sholat Sujud tilawah dan sujud syukur Syaratnya sama seperti syarat sholat Jadi tidak asal langsung sujud Ada syarat-syaratnya Syarat sholat Yang pertama Melakukan sujud tilawah dan sujud syukur dalam keadaan berwudu Dalam keadaan berwudu Dan yang kedua Anggota tubuhnya suci dari najis Pakaiannya suci dari najis Tempat sujudnya juga suci dari najis Yang ketiga Menghadap ke kiblat Menghadap ke kiblat Yang keempat ditambahkan secara khusus Di dalam sujud tilawah Takbir ratul ihram Jadi sujud tilawah dan sujud syukur pakai takbir ratul ihram Kemudian Salam Namun tanpa membaca tashahud Salamnya tanpa membaca tashahud sebelumnya Hukum daripada sujud tilawah Disejelaskan oleh para ulama Hukumnya adalah sunnah Menurut pendapat Jumhur Ada pun pendapat Madhab Hanafi Hukumnya wajib Karena Imam Abu Hanifa dengan ashabnya Menyatakan Ketika Allah Ta'ala sebutkan kata sujud di dalam Al-Quran Maka disitu ada mengandung ancaman Dan dimana orang yang tidak sujud Dianggap seorang yang melakukan pelanggaran Itu pemahamannya Al-Imam Abu Hanifa Wa iza kuria alaihimul Quranu la yasjudun Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran Mereka tidak mau sujud Itu pendapatnya Imam Abu Hanifa Bahwa sujud tilawah hukumnya wajib Tapi yang rojih Tiga mazhab mengatakan sunnah Ya sujud tilawah hukumnya sunnah Nah cara-cara Daripada sujud tilawah Yang pertama Ada khilaf Apakah sujud tilawah itu harus dalam posisi berdiri atau duduk Ataukah bolehkah kita sujud tilawah dalam posisi duduk Ini terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama Namun yang paling kuat Yaitu Posisi berdiri Jadi posisi berdiri Sunnahnya bagi korek wa same' Sujud tilawah sunnahnya bagi korek dan same' Yang membaca Al-Qurannya Disunnahkan sujud tilawah Dan yang mendengar Juga sunnahnya sujud Sujud tilawah Di dalam Al-Quran ada 15 tempat Ayat khusus yang kita disunnahkan sujud tilawah Ada di surat An-Namal Ada di surat An-Nahl Ada di surat Maryam Ada di surat Al-Hajj Dua tempat Al-Hajj Ada di surat Fusilat Ada di surat As-Sajdah Ada 15 surat Ya 15 tempat Disitu disunnahkan sujud tilawah Nah Imam Syafi'i Dan para ulama-ulamanya Yang menyatakan bahwa sujud tilawah Dia pertama kita takbiratul ihram Takbiratul ihram Jadi ada yang langsung tanpa takbiratul ihram Itu mazhab hambali Kalau mazhab syafi'i Tata caranya itu pakai takbir Allahu Akbar Kemudian takbir kedua Ini yang di luar solat Sujud tilawah kan dua tempat Dari dalam luar Di luar solat Dan di dalam solat Yang di luar solat Caranya adalah Kita takbir Menghadap ke kiblat Dalam keadaan suci Bebas dari najis Kemudian kita Takbiratul ihram Allahu Akbar Tidak langsung kita Sujud Tapi ditambah takbir kedua Untuk sujud Jadi ada dua kali takbir Takbir pertama Takbiratul ihram Mengangkat kedua tangan Takbir yang kedua Tidak perlu mengangkat kedua tangan Langsung sujud Ini yang dikukuhkan Di dalam mazhab syafi'i Kemudian sampailah Kita sujud Bacaan-bacaannya Bervariasi Imam Ahmad Membaca Sebagaimana Zikir dalam sujud Subhana robial a'la Mau dilengkapi juga boleh Wabi hamdihi Itu dibaca Dalam sujud tilawah juga boleh Atau bacaan yang kedua Di sini diriwayatkan Iaitu kita membaca doa Allahumma ja'alha li'indaka Dukhra Wa a'azim li biha ajra Wa wada'anni biha wizra Wa taqabbalha minni Kama taqabbaltaha Min Dawuda alaihi salam Itu juga bisa digunakan Dibaca ketika sujud tilawah Atau doa yang Masyur Yang diajarkan oleh para ulama Dari gabungan beberapa Riwayat hadith Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Iaitu Sajada wajhi lilladhi Khalaqahu wa syaqqa sam'ahu Wa basarahu bihaulihi Wa kuwatihi Kemudian ditambah Fatabarakallahu ahsanul Kholikin Nah dan masih banyak bacaan-bacaan Yang diriwayatkan ketika kita sujud Sujud tilawah Nah setelah sujud Kita baca itu doa tersebut Zikir tersebut Bangkit dari sujud Duduk sesaat Duduk sesaat Sesaat kemudian salam Sebagaimana salam dalam sholat Salam baru selesai itu Sujud tilawah Itu kalau ketika di luar sholat Nah ini sunnah yang jarang kita lakukan Ya karena memang Harus lewat bacaan Al-Quran Baru bisa kita sujud Sujud tilawah Nah namun jika keadaannya dalam sholat Dalam posisi sholat Imam membaca Sujud ya Ayat yang disunnahkan sujud tilawah Ma'amum wajib ikut Ma'amum wajib ikut Nah bijaknya imam yang membaca Ayat yang disitu disunnahkan sujud tilawah Karena kita paham Tidak semua mengerti masalah ini Ya takut-takut nanti khawatir Dipikir imamnya salah Salah sholat Ditegur Karena beberapa Kejadian seperti itu Ditegur Subhanallah Subhanallah Padahal itu sunnah Sujud tilawah Maka ada baiknya Imam beritahukan dulu Sebentar saya ada niatan Membaca Ayat yang disunnahkan sujud tilawah Kasih pengumuman dulu Sehingga ma'amum ini bisa paham Karena tidak semua mengerti masalah ini Nah setelah itu baru dibaca itu Ayat yang disitu ada Sunnah sujud tilawah Dia dua kali Kalau dalam sholat Tidak perlu takbir dua kali Karena sudah di awal Dalam sholat sudah ada takbir ratul ih Eh rak Tapi langsung saja dia Allahu Akbar Kemudian dia sujud Tanpa mengangkat kedua tangan Kedua tangan Sampai disitu dia sujud Dia baca doa-doa tadi Bangun lanjutkan sholat Bukan dia salam disitu Lanjut Dia lanjutkan ayat Yang tadi dia baca Dilanjutkan bisa Kemudian nanti ditutup Setelah selesai sholat Nah itu sunnah sujud tilawah Ketika di dalam sholat Jadi sujud tilawah itu Dia hukumnya ibadah Karena dia ibadah Dia punya syurut Dia punya syarat-syarat Ya menghadap ke kiblat Suci Takbir Salam Kemudian ada Tumak nina Ini penting juga nih Diam sesaat Tidak terburu-buru Nah ini Sujud Sujud tilawah Nah ada satu cara Kalau kita membaca Al-Quran Yang dimana disitu Disunnahkan sujud tilawah Tapi mungkin dia lagi sakit Lagi sakit Sehingga tidak mampu Sujud Atau memang Waktu tidak memungkinkan Atau tempat juga Tidak memungkinkan Untuk dia sujud Dia membaca Al-Quran Kemudian lewat Ayat yang Disunnahkan sujud tilawah Sekarang sudah pakai simbol Seperti Bubah masjid Semua Al-Quran yang ada itu Kalau kita buka di Mukaddimah Atau bagian belakangnya itu Disitu sudah dibuatkan simbol Ini adalah Ayat-ayat Yang nanti disunahkan sujud Sujud tilawah Kondisi tidak memungkinkan Untuk sujud Mungkin dia di kendaraan Atau mungkin lagi uzur Lagi sakit Maka diganti Dengan membaca Dibaca empat kali Itu digunakan ketika Kondisi tidak memungkinkan Untuk sujud Sujud tilawah Dan sujud syukur juga Sama seperti sujud tilawah Dalam mazhab syafi'i itu Harus suci Aurat tertutup Wah ini juga nih Auratnya tertutup Kalau auratnya terbuka Batal Sujudnya Menghadap ke Qiblat Menggunakan takbir Kan mengakhiri Dengan sah Salam Itu sujud syukur Sujud syukur Seperti itu juga Bedanya sujud syukur Dengan sujud tilawah Sujud syukur itu Tidak boleh digunakan Di dalam sholat Dia hanya bisa Di luar sholat Berbeda dengan sujud tilawah Bisa dilakukan Di luar sholat Maupun di dalam Di dalam sholat Bacaannya Sama dengan sujud tilawah Dari sebagian pendapat Menyatakan Bacaannya sama Ada redaksi-redaksi yang berbeda Pernah saya jelaskan Di pertemuan yang Lalu-lalu itu Nah para ulama Ketika menyatakan Hukum sujud tilawah Sunnah Bukan wajib Mereka mendapatkan Riwayat Bahwa Nabi kita Muhammad S.A.W Ketika ada yang Membacakan Daripada Ayat-ayat Yang disunahkan Sujud tilawah Nabi Dalam satu Keadaan sujud Bahkan Nabi sendiri Membaca Al-Quran Kemudian Nabi sujud Sahabat ikut sujud Tapi dalam Kondisi tertentu Direwayatkan Di dalam kitab Suheil Bukhari Yang ditulis oleh Imam Bukhari Yang lahir tahun 194 Hijri Wafat 256 Hijri Ada sahabat Bernama Zaid bin Thabit Ia membaca Surat Al-Inshiqah Surat tersebut Ada sunnah Daripada sujud Tilawah Kemudian Dibacakan itu Di hadapan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Ternyata Nabi Muhammad Tidak sujud Tilawah Padahal Disitu Ada sunnah Untuk sujud Tilawah Syekh Abu Wahab Sha'roni Yang lahir tahun 898 Hijri Wafat 973 Hijri Dalam kitab Al-Mizanul Kubra Beliau Menyatakan Nabi Sengaja Tidak melakukan Sujud tersebut Untuk Menunjukkan Status hukum Sujud tilawah Kalau Nabi Lakukan rutin Jadi wajib Makanya Ketika itu Nabi Sengaja Tidak sujud Sehingga Status hukumnya itu Adalah Sunnah Bukan wajib Kemudian Ada Afar Dari Syedina Umar Bin Khattab Ia Ia Menyatakan Sesungguhnya Allah Tidak Mewajibkan Sujud Tilawah Pernyataan langsung Dari Syedina Umar Bin Khattab Inna Allah Ta'ala La Yafridu As-sajadatah Sesungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala Tidak Farah Mewajibkan As-sajadatah Sujud Tilawah Jadi hukumnya Dia adalah Sunnah Yang sangat Dianjurkan Di dalam Riwayat Muslim Imam Muslim Yang lahir Tahun 204 Hijriah Wafat 261 Hijriah Di dalam Suhehnya Ini riwayat Dari sahabat Bernama Abi Hurairah Abi Hurairah Mengatakan Rasul Sallallahu Aleyhi Wa Aleyhi Wa Barak Wasallam Bersabda Iza Qoro'a Ibnu Adam As-sajadatah Fasajadah Iqtazalah Syaitan Yabki Yakul Ya Wailatah Wafir Riwayat Ya Wailah Umira Ibnu Adam Bisujudi Fasajadah Falahul Jannah Wa Umirtu Bisujudi Faabaitu Faliyannar Ada Hadis Diriwayatkan Di dalam Suheh Muslim Rasul Sallallahu Aleyhi Wa Aleyhi Wa Barak Wasallam Bersabda Apabila Anak Adam Membaca Al-Quran Yang disitu Disunahkan Sujud Lalu Dia sujud Maka Iqtazalah Syaitan Yapki Syaitan Dia Menyendiri Yapki Seraya Dia sambil Menangis Jadi kita Sujud Tilawa Membuat Syaitan Menangis Kemudian Syaitan Mengatakan Yawailatah Yawailatah Duhai Celakanya Saya Firiwayat Yawailah Aduh Celakanya Saya Umiro Ibnu Adam Bisujud Diperintahkan Anak Adam Sujud Kepada Allah Yang dimaksud Disitu Sujud Tilawah Salah Satunya Kemudian Fasajadah Dia sujud Falakul Jannah Bagi dia Surga Wa umirtu Kata Iblis Syaitan Dimaksud Disitu Adalah Iblis Wa umirtu Saya Diperintahkan Bisujud Sujud Kepada Allah Tapi saya Tidak Lakukan Itu Faliyah Nar Maka Palasan Bagi diri Saya Adalah Api Neraka Ini Dalil Sunnah Sujud Tilawah Jadi yang dimaksud Di hadis Itu adalah Sujud Tilawah Hadis Yang kedua Diriwayatkan Oleh Abu Daud Yang lahir Tahun 202 Hijriah Di dalam Kitab Sunannya Ada Sahabat Bernama Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab Ia Mengatakan Kana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yaqra'u Alayna Al-Qur'ana Fa'idha Marra Bisajdati Kabbar Wasajadah Wasajadna Ma'ahu Ibn Umar Mengatakan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Membacakan Kepada Kami Al-Qur'an Nabi Bacakan Langsung Di hadapan Mereka Fa'idha Marra Bisajdati Apabila Lewat Di ayat Yang disunnahkan Sujud Yaitu Sujud Tilawa Kabbar Ini dalil Nabi Membaca Takbir Allahu Akbar Kabbar Wasajadah Selesai Baca Takbir Nabi Su Sujud Wasajadna Ma'ahu Dan kami Ikut Sujud Bersama Nabi Sallallahu Aleyhi Wa Aleyhi Wabarak Ini cara Dan kesunahan Daripada Sujud Tilawa Iblis Diabadikan Di dalam Al-Qur'an Ia mendapatkan Satu perintah Dari Allah Untuk Sujud Kepada Adam Seandainya Ini berupa Perintah Dari Allah Untuk Sujud Kepada Adam Dan Allah Mewajibkan Itu Maka Itu Jadi Ibadah Karena Ibadah Itu Sumbernya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Iblis Melihat Sisi Lain Saya Sujud Kepada Manusia Manusia Ini Diciptakan Dari Tanah Saya Diciptakan Dari Api Saya Lebih Baik Daripada Dia Padahal Belum Tentu Belum Tentu Api Lebih Baik Dari Tanah Yang Menciptakan Allah Yang Tahu Mana Yang Lebih Baik Allah Subhanahu Wata'ala Ternyata Iblis Tidak Mau Sujud Kenapa Tidak Mau Sujud Dia Merasa Besar Sombong Dengan Apa Yang Dia Nilai Sendiri Bahwa Dia Diciptakan Dari Api Sedangkan Adam Diciptakan Dari Tanah Dia Diciptakan Dari Tanah Saya Diciptakan Dari Api Atau Redaksi Al-Qurannya Saya Diciptakan Dari Api Dan Dia Diciptakan Dari Tanah Khala Khalaqtani Minnar Wa Khalaqtahu Mintin Ana Khairun Minhu Maka Saya Lebih Baik Daripada Adam Sebab Apa Tidak Mau Sujud Sujud Yang Allah Perintahkan Pada Waktu Itu Bukan Sujud Ibadah Tapi Sujud Takrimah Sujud Memuliakan Memuliakan Adam Kenapa Memuliakan Adam Hakikatnya Imam Suyuti Dan Ibn Arabi Menyatakan Hakikatnya Ketika Iblis Diperintahkan Sujud Kepada Adam Dan Seluruh Malaikat Diperintahkan Sujud Kepada Adam Mereka Bukan Sujud Kepada Adam Tapi Mereka Sujud Kepada Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wabarak Wasallam Makanya Ada Ulama Yang Menafsirkan Wa'allama Adam Al-Asma' Akullaha Dia Allah Mengajarkan Al-Arabi Menafsirkan Apa Dia Allah Mengajarkan Kepada Adam Seluruh Nama-nama Dan Gelar-gelarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alih Wabarak Wasallam Nah Ini Kaitannya Dengan Sujud Tilawah Kemudian Ada Doa Yang Tadi Sudah Diajarkan Bisa Juga Kita Membaca Doa Di Dalam Sujud Tilawah Yaitu Subhana Rabbina Inkana Wa'adhu Rabbina Lamaf'ula Ini Dinaskan Oleh Imam Shafi'i Waruwina Fisunani Abi Dawuda Watirmidhi Wa Nasa'i An Aishyata Radiyallahu Ta'ala Anha Qalats Kana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaqulu Fisujud Al-Quran Sajada Wajhi Lilladhi Khalaqahu Shaka Sam'ahu Wabasarahu Bihawlihi Wa Quatihi Qala Tirmidhi Hadithun Diriwayatkan kepada kami Di dalam Sunan Abi Daud Dan Sunan At-Tirmidhi Dan Sunan An-Nasa'i Ini Masuk Kepada Kutubu Sita Kutubu Sita Yaitu Suheikhul Bukhari Suheikhul Muslim Kemudian Sunan Abi Daud Sunan Tirmidhi Sunan An-Nasa'i Dan Sunan Ibni Majah Disebut dengan Kitab Induk 6 Di dalam Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang paling Suheh Suheh Bukhari Ditulis oleh Imam Muhammad Lahir tahun 194 Hijriah Wafat 256 Hijriah Kemudian Yang kedua Suheh Suheh Muslim Ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjah Al-Kusairi Naisabur Yang lahir tahun 204 Hijriah Wafat 261 Hijriah Kemudian Yang ketiga Yang paling Suheh Sunan An-Nasa'i Yang paling Suheh Sunan An-Nasa'i Tapi kalau Populer Biasanya Sunan Abi Daud Sunan An-Nasa'i Ditulis oleh Imam An-Nasa'i Yang lahir tahun 215 Hijriah Wafat 303 Hijriah Kemudian Yang keempat Sunan Abi Daud Ditulis oleh Suleyman Bin As'as As-Sijistani Yang lahir tahun 202 Hijriah Kemudian Ditulis lagi oleh Ibnu Majah Setelahnya Namanya Sunan Ibni Majah Yang lahir tahun 209 Hijriah Wafat 273 Hijriah Inilah yang disebut Dengan Kutubu Sittah Diriwayatkan Di dalam Sunan Abi Daud Sunan Tirmidhi Sunan An-Nasa'i Dari Sayyidah Aisyah Radhi Allah An-Nas'i Ya berkata Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Ya gul Fi sujud Al-Quran Nabi Sallallahu Sallam Membaca Di dalam Sujud Daripada Sujud Al-Quran yaitu sujud tilawa bersujud wajahku kepada yang menciptakannya dan yang membelah ya sam'ahu telinga wa basarahu dan matanya bihaulihi dengan kekuatannya dengan dayanya wa kuatihi dan kekuatannya Imam Tirmizi mengatakan ini adalah hadis yang sahih jadi kalau kita gunakan doa di dalam sujud tilawa yang paling terbaik yang itu tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi An-Nasai Abu Dawud wa zadal hakim nah Imam Hakim menambahkan riwayat fatabarakallahu ahsanul khalikin maka maha berkah Allah sebaik-baiknya yang maha menciptakan makhluk ini tambahan riwayat yang ada di dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah wafat 405 Hijriah Al-Mustadrak adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim namun tidak dimasukkan di dalam kitab suhih mereka berdua hadis-hadis tersebut dikumpulkan oleh Imam Al-Hakim kemudian ditalkhis oleh Imam Al-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah wafat 748 Hijriah وَأَمَّا قَوْلُهُ أَلَّهُمَّ جَعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا إلى آخِرْهِ فَرَوَهُ أَتِلْمِذِيُّ مَرْفُوعًا عَنْ رِوَايَةِ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُمَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَقَالَ الْحَاكِمُ حَدِيثٌ صَحِيْهٌ ada pun doa yang dibaca اللَّهُمَّ جَعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا إلى آخِرِ doa ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi secara marfu dari riwayat Ibn Abbas رَضِيَ اللَّهُمَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ sanatnya ha? Hasan kalau yang tadi suheh riwayat yang doa yang awal tadi itu riwayatnya Hasan وَقَالَ الْحَاكِمُ حَدِيثٌ صَحِيْهٌ namun pendapat Imam Hakim hadis tersebut hadis yang soheh jadi itu beberapa sunnah-sunnah ketika kita sujud tilawa kita membaca zikir-zikir tersebut dan sujud tilawa syaratnya sama seperti syarat sholat sujud syukur juga syaratnya sama seperti syarat sholat yaitu suci aurat tertutup kemudian terbebas dari najis menghadap ke qiblat menggunakan takbiratul ihram ditutup dengan salam itu paling penting itu takbiratul ihram dan salam ada tambahan oleh ulama lainnya ditambah niat niat sujud tilawa niat sujud tilawa itu tambahan yang dikukuhkan di dalam kitab al-fiqhul manhaji dan juga dalam kitab fiqhul islam wa adilatuhu yang ditulis oleh dokter wahba az-zuhayli di dalam kitab figi dan juga dijelaskan oleh imam nawawi yang lahir 631 hijriah wafat 676 hijriah dalam kitabnya al-majmu ala syarhil muhadda dan dijelaskan oleh imam al-mawardi dalam kitab al-hawi yang wafat pada tahun 450 hijriah dan dijelaskan juga oleh imam gozali di dalam kitabnya al-basid al-wasid al-wajis yang lahir tahun 450 hijriah wafat 505 hijriah jadi sunnah itu sujud tilawa sujud syukur su sunnah sujud sahwi su sunnah sujud sholat wajib sujud sholat wajib kalau sholat tidak pakai sujud tidak sah sholatnya makanya statusnya wajib sujud sholat wajib sujud sahwi sunnah sujud tilawa sunnah sujud syukur sunnah itu dikukuhkan di dalam mazhab syafi'i al-imam al-gozali pernah meriwayatkan kisah ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam Allah ta'ala murka kepada iblis kemurkaan Allah karena tidak patuhnya iblis atas perintahnya Allah subhanahu Allah kalau perintahkan apapun wajib dilakukan tidak perlu bertanya kenapa harus sujud kepada Adam dan seterusnya semua yang Allah perintahkan jadi ibadah apalagi diperintahkan menjadi wajib malaikat sujud ketika malaikat sujud iblis tidak sujud Allah murka kepada iblis malaikat bangkit dari sujudnya melihat mereka taat kepada Allah dengan cara sujud maka malaikat sujud kedua kalinya sebagai bentuk syukur karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka jadilah dia syariat di dalam solat kita sujud dua kali sujud pertama kita sujud perintah kepada Allah hakikatnya sujud kedua dalam solat itu syukur karena Allah yang mudahkan diri kita sehingga kita bisa sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau bukan karena Allah punya kehendak kita tidak akan bisa solat Allah pilih kita bisa sujud tidak mudah sujud kepada Allah sehari semalam solat lima waktu berapa kali sujud kita kepada Allah kalau bukan karena kehendak Allah kita tidak mungkin bisa sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya hakikatnya sujud kedua itu sujud terima kasih karena Allah ta'ala yang sudah izinkan kita sujud kepadanya itu semua ni'mat yang baik itu dari Allah semuanya Nabi Daud sampai bingung Nabi Daud pernah mengatakan ilahi kai fa ashkuru wahai Allah bagaimana saya bersyukur kepadamu fa inna syukra ni'matun minka aliyah karena syukur itu juga ni'mat yang kau berikan padaku kemudian Allah ta'ala berfirman awh Allah ta'ala ila Dawud alaihi salam al-ansyakartani ya Dawud kamu sudah menyadari semua ni'mat dan kebaikan yang diberikan kepadamu berasal dariku itu sudah termasuk bentuk syukurmu kepadaku sekarang engkau telah bersyukur kepadaku wahai Dawud jadi kita Alhamdulillah bisa sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari di dalam solat lima waktu kita sujud kepada Allah ta'ala Imam Sahal Tustari mengatakan kita harus latihan jangan hanya sujud secara fisik jadi kita solat ini kan sujud secara fisik tapi kita harus naik ke level yang lebih tinggi lagi sujud kal ketika fisik kita sujud hati kita juga sujud kepada Allah kalau hati ini kalau hati ini sudah sampai ke magong sujud kepada Allah maka hati itu tidak akan pernah berdiri lagi dia akan selalu taat tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu nasihat dari Imam Sahal At-Tustari diriwayatkan dalam kitab Hiliyatil Awliya Watobakatil Asfiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'ayn Al-Asbahani Iblis diceritakan oleh Imam Ghazali Iblis punya pelanggaran tidak mau sujud satu itu tapi bukan itu hakikatnya kenapa tidak mau sujud itulah yang menjadi dosa kenapa tidak mau sujud sombong maka ini minalkabair dosa sombong itu dosa yang sangat besar Iblis itu diceritakan oleh Imam Ghazali tidak ada tempat di bumi ini melainkan semuanya sudah ada bekas sujudnya Iblis kepada Allah saking taatnya Iblis dalam ibadah bahkan memiliki gelar-gelar yang mulia dulu Iblis sebelum dilaknat oleh Allah dia punya gelar At-Taki makhluk yang bertakwa itu gelarnya Iblis Az-Zahid yang zuhud Al-Alin berilmu Al-Abid ahli ibadah ini gelar-gelar Iblis kita kalah kita punya gelar kalah dengan gelarnya Iblis tapi semuanya hancur sebab apa kibir punya sifat sombong hancur semua berantakan ya ilmunya hancur ibadahnya hancur akhlaknya Zahid waronya hancur karena sebab satu penyakit yaitu kibir makanya ini penyakit dikatakan oleh Jalal Luda Ar-Rumi dia adalah najis hati jadi kita dalam hati punya najis najis hati itu penyakit-penyakit hati lihat ada orang senang bahagia kita hati susah penyakit apa hasad iri hati itu najis itu dan najis ini lebih berat daripada najis kena jilatan liur anjing kalau najis mughalaga bisa hilang dengan apa dengan dicuci tujuh kali satu campuran tanah tapi najis yang ada di dalam hati tidak bisa dibersihkan dengan air ataupun campuran air dan tanah dia hanya bisa dibersihkan dengan apa taubat cabut semua itu penyakit-penyakit hati orang dapat ni'mat kita lihat ni'mat itu Allah yang berikan kalau kita tidak senang ada orang dapat ni'mat itu kita memprotes keputusannya Allah seakan-akan kita mengatakan ya Allah kenapa engkau kasih sukses dia karena semuanya itu dari Allah orang sombong demikian juga ketika dia sombong dia mengambil sifatnya Allah yang berhak sombong hanya Allah kita baca setiap hari Allahu Akbar Allahu Akbar Allah maha besar Allah maha besar kalau kita menjadi sombong berarti kita maha besar Allah murka karena itu sifatnya Allah kita ria pamir dalam amal melakukan semua semata-mata karena makhluk Allah murka kenapa karena makhluk gak bisa berikan pahala kepada kita makhluk tidak bisa membalas kebaikan kita berupa pahala di hari kiamat makanya dalam hadis Allah katakan ada orang ahli Al-Quran ditanya sama kau ahli Al-Quran iya saya ahli Al-Quran membaca Al-Quran karnamu ya Allah kata Allah kau membaca itu Al-Quran agar disanjung oleh manusia dipanggil lagi orang yang jihad fisabilillah kamu jihad fisabilillah iya saya berperang karena engkau ya Allah Allah katakan apa kau berperang itu agar disanjung dibilang sebagai orang yang pemberani dipanggil orang berilmu kau berilmu iya saya berilmu untuk mengajar kepada umat kamu bohong kamu memiliki ilmu tujuan agar diangkat derajatmu di mata manusia semuanya kata Allah masukkan ke dalam neraka nah itu kenapa beramal motivasinya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita harus mentajrid niat itu sangat penting itu Imam Syafi mengatakan sepertiga agama Islam dibangun diatas niat niatnya keliru ibadahnya menjadi hancur berantakan semua ibadah yang kita lakukan diawali niat kita solat pakai niat kita zakat pakai niat kita puasa pakai niat kita haji pakai niat semua ibadah tidak terlepas dari niat diajarkan oleh ulama niat solat bagaimana ini paling penting yang di belakang ni lillahi ta'ala saya solat maghrib tiga rakaat makmum ya hukumnya wajib lillah semua yang saya lakukan karena Allah tapi kalau lillahnya tidak ada semua yang kita baca itu tidak ada manfaat usalli farda maghrib usalli farda subhi lillahnya tidak ada tidak ikhlas bahkan sudah masuk solat masih disunahkan menjaga niat apa doa istiftah inni wajahtu wajhi lillahi fatar samawat lhanifa ya apa namanya inna solati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin dikuatkan lagi dalam solat padahal di awal sudah niat sudah niat karena Allah waktu niat tapi sudah masuk solat doa istiftah disunahkan juga kita menjaga hati kita niatnya tetap kepada Allah sesungguhnya inna solati solatku wanusuki ibadahku wamahyaya hidupku wamamati matiku lillahi rabbil alamin jadi kita semuanya harus lillah lillah itu intisari dari ibadah lillah itu intisari dari ibadah ibadah kalau tidak pakai lillah itu mardut tertolak ibadah tidak pakai lillah mardut tertolak ini yang mudah-mudahan Allah ta'ala berikan kita keikhlasan istiqamah fitah awal ibadah sehingga nanti kita bisa menjadi hamba-hamba Allah ta'ala yang mukhlis dan mukhlas dikumpulkan dengan kaum solihin para ambiya para mursalin yang mudah-mudahan yang mudah-mudahan